yang mendalam bagi saya adalah ada seorang babinsa yang meninggal ternyata juga istrinya juga sudah meninggal duluan kisah anak babinsa sukses jadi general TNI angkat 6 yatim piatu jadi anak prajurit TNI identik dengan sikap tegas dan disiplin dalam menjalankan tugas menjadi prajurit TNI merupakan kebanggaan bagi sebagian orang hal ini karena tak sembarang orang dapat bergabung dengan institut tersebut putra babinsa berikut ini menjadi salah satu orang yang berhasil bergabung bersama institut TNI ia bahkan sukses menjadi seorang general TNI angkatan darat meski telah sukses menjadi seorang general pria ini tetap memperhatikan dan peduli dengan sekitarnya ia bahkan sampai mengangkat enam orang anak yatim piatu sebagai anaknya diransir dari akun instagram et TNI angkatan darat terdapat kisah inspiratif dari seorang putra babinsa yang kini menjadi general ia adalah Majen TNI Kurnia Dewantara Majen TNI Kurnia Dewantara merupakan nusang akademi militer tahun 1986 ia telah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI angkatan darat selama 34 tahun Majen TNI Kurnia Dewantara mengakhiri punah tugasnya sebagai panglima kodam 9 Udayana selama berkarir di TNI angkatan darat Majen TNI Kurnia Dewantara tentu memiliki banyak pengalaman ia juga memiliki pengalaman yang amat berkesan saat menjabat sebagai panglima kodam 9 Udayana ada seorang babinsa yang meninggal dan ternyata istrinya juga sudah meninggal duluan dan anaknya ada 6 orang saya sangat tersentuh dengan 6 anak babinsa anak yatim piatu saya sama istri berdiskusi bagaimana menyiapkan rumah untuk anak-anak ini sehingga bisa digunakan untuk hidupnya Ujar Majen TNI Kurnia Dewantara mantan dan seskuat ini mengaku turut merasakan kesedihan anak-anak yatim piatu tersebut hal ini lantaran dulu ayahnya juga seorang babinsa saya ini anak seorang babinsa bapak saya seorang babinsa dan saya bersyukur menjadi pangdam dan saya kira apa yang dirasakan oleh ke-6 anak yatim piatu itu juga bisa dirasakan lanjutnya melalui ugahan tersebut Majen TNI Kurnia Dewantara mengungkapkan jika ke-6 anak yatim piatu tersebut hingga kini menjadi anak angkatnya oleh karena itu saya berupaya membuat sesuatu untuk mereka dan sampai sekarang mereka adalah anak angkat saya katanya selamat menikmati selamat menikmati